Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kita jumpa kembali dalam Manarema Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali Mendengar kebenaran firmanmu lewat renungan Manarema Urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini Supaya yang menyampaikan maupun yang mendengar Sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Belum selesai Yunus Fatsal 1 Bapak Ibu Sudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 17 Tapi saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang keempat saja Yunus Fatsal 1 ayat 1 sampai 17 Saya baca ayat 1 sampai ayat yang keempat Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai Demikian Bangunlah Pergilah ke Nineveh Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal Yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu benar-benar terpukul hancur Bagi orang Israel Nineveh merupakan simbol kekejaman bangsa Asyur Kesanalah Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan peringatan Tuhan Peringatan yang membuka peluang bertobatnya bangsa yang kejam itu Bagaimana respon Yunus? Menolak dan tidak rela Karena itu Yunus berbalik arah dan pergi berlayar menuju Tarsis Dari empat ayat yang kita baca tadi ada dua kali kata Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan dua kali Yunus mengira dapat melarikan diri dari Tuhan Tapi bukankah ini adalah suatu perkiraan yang keliru Jika Yunus tidak rela melaksanakan tugas dari Tuhan Tuhan pun tidak rela Yunus berbalik arah Itu sebabnya Tuhan segera bertindak Tuhan mengirimkan badai yang oleh masyarakat saat itu Diakini sebagai akibat dosa terhadap Tuhan Lalu para penumpang kapal memutuskan untuk mengundi Siapakah yang bertanggung jawab atas malapetaka ini Undian jatuh pada Yunus dan Yunus pun mengakui dosanya Yunus meminta kepada mereka supaya mereka melemparkannya ke laut Agar bencana ini berlalu Bapak ibu sejarah yang dikasih Tuhan Yunus berpikir inilah akhir perjalanan hidupnya Berangkat sebagai nabi yang dipakai Tuhan Berakhir sebagai pelarian yang dibuang Tuhan Sekali lagi perkiraan yang keliru Tuhan malah mengirimkan seekor ikan besar Untuk menyelamatkan Yunus dari kematian Nah dari perikop ini kita belajar dua hal Yang pertama mata Tuhan tertuju pada semua bangsa Dan tidak hanya pada satu bangsa Berbeda dengan kita yang selalu mengarahkan mata Hanya kepada orang-orang tertentu Biasanya yang kita sukai Yang kita hormati Dan yang baik kepada kita Tidak mudah untuk membagikan kasih kepada orang yang tidak kita sukai Tidak kita hormati Tidak baik kepada kita Apalagi yang menyakiti kita Tetapi Tuhan meminta Yunus juga kita Untuk mengasihi mereka yang tidak layak untuk kita kasihi Yang kedua Tuhan belum selesai dengan kita Diri kita adalah seumpama bangunan yang masih belum selesai Tuhan akan terus membentuk kita Meski kadang kita melawannya Seperti Yunus Kita pun masih diberi kesempatan menerima uluran tangannya Kadangkala Tuhan harus mengirimkan badai Untuk menyadarkan kita Tapi di tengah badai sekalipun Tuhan tetap mengirimkan ikan Untuk menyelamatkan kita Tuhan ingin agar kita memiliki matanya Dan hatinya Yang menghendaki semua orang diselamatkan Nah maukah kita masuk ke dalam proses belajar mengasihi Mari kita menyediakan diri kita senantiasa untuk dibentuk oleh Tuhan Sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan namanya Ketika tiba saatnya kita bertemu dengan Tuhan Tidak dengan tangan yang kosong kita bertemu Tuhan Tapi kita membawa jiwa-jiwa yang sudah kita diselamatkan Sebagai persembahan kepada Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu suruh sekalian Dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu yang terus mengingatkan kami Agar kami memiliki mata Tuhan yang bisa memandang Orang-orang yang belum diselamatkan Memiliki hati Tuhan Hati yang penuh belas kasihan Kepada orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak berkembala Menterikan firmanmu dan terjemahkan lebih jauh dari yang hambamu bisa sampaikan Terima kasih Tuhan Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Kami yakini Tuhan pasti memberkati dan membuatnya jadi berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan berkati Bapak Ibu suruh sekalian Dan selamat pagi Selamat pagi